Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Subhanaka la ilma lala illa mu'alam ta'ala Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Baik dengan maksimal Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Alhamdulillah Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Ramadan Kemudian amalan harian pada bulan Rajak ini Seperti bulan Ramadan juga 10 hari pertama Dibaca habis maghrib 10 kali, habis subuh 10 kali Subhanallah Al-Hayul Qayyum Subhanallah Al-Hayul Qayyum 10 kali Subhanallah Al-Hayul Qayyum Subhanallah Al-Hayul Qayyum 10 kali Kemudian 10 hari yang kedua Subhanallah Al-Hayul Awadis Amat Subhanallah Al-Hayul Awadis Amat Subhanallah Al-Hayul Awadis Amat Subhanallah Al-Hayul Awadis Amat Kemudian 30 yang terakhir 10 yang terakhir 10 kali Habis maghrib dan habis sebuah Tentu ini mempunyai fadilat-fadilat Yang secara khusus Kemudian ditambah dengan Amal-amal yang rutin Yang sudah kita amalkan Banyak sekali fadilat-fadilat Tersendiri tertentu Seperti bacaan Tasbih Malaikat Yang tasbih ini Dicatat sebagai amal Amalan kebaikan Yang tidak akan rusak Jadi begitu dibaca Disimpan dan Kada rusak walaupun Berbuat dosa Yaitu bacaannya Subhanallah wabihamdi Subhanallahilazim Astagfirullah Wa atubu ilaih Ya Yang biasa dibaca beri Menjelang kamat subuh ya Tetapi bertambah Tadi itu Bertambahnya Ada tambahannya Subhanallahilazim Subhanallahilazim Astagfirullah Wa atubu ilaih Wa atubu ilaih Wa atubu ilaih tambahan Itu dibaca Sekali Disimpan Di Bawah aras Allah Di Perbandaraan Arasif amal Di akhirat Disimpan disana Setiap kita Satu hari membaca Dimasukkan di dalam Berkas Disimpan Kada akan rusak Sampai hari kiamat Walaupun kita Berbuat dosa Karena ada amal Yang kalau kita Berbuat dosa Rusak amal itu Tetapi yang bacaan ini Kalau kita baca Kada rusaknya Kada rusak Subhanallahilazim Astagfirullah Wa atubu ilaih Sekali Sepuluh kali Seratus kali Semakin banyak Semakin banyak Disimpan Di Perbandaraan Amal Di bawah Arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat Akan diserahkan Kepada orang yang Membacanya Wahai pulan bin pulan Wahai Biri bin Abdullah Hari kiamat Dipanggil Atas namanya kan Jangan nama kuitannya Inilah amalan dahulu Masih belak Ampluknya tuh Masih Belak Masih asli Kada Kada terguna-guna Kada Kerusak-kerusak Nah jadi Kita berupaya Sempat membaca Tasbih Malaikat ini Yang biasa Dibaca Sebelum Kamat Sesudah Maghrib Sebelum Kamat Seratus Kali Kalau Kawa sampai Membaca Seratus Kali Maka itu Pun padelanya Akan Melancarkan Rezki Memurahkan Rezki Memudahkan Rezki Ya Allah Akan Memudahkan Kita mendapatkan Rezki Nah Maka Kalau Subuh Habis Azan Kiri Bacaan Marbut Ya Ya Hayu Ya Kayum La Ilaha Lanta Pintu Karena Bila Berjikir Langsung Dapat Pertolongan Tapi Kalau Kedua Mungkin Meniru Ada Waktu Pertolongan Keberhajatan Seorang Hamba Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dudukannya Hati kita Pada Saat Berdoa Bahwa Kita Adalah Hamba Yang Fakir Yang Sangat Berhajat Yang Sangat Menghajatkan Bantuan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kondisi Kondisi Hati Yang Seperti Itulah Yang Sangat Disukai Allah Diridai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perasaan Kita Sebagai Hamba Yang Fakir Itu Adalah Sesuatu Waktu Yang Sangat Diridai Oleh Allah Apabila Seorang Hamba Menyadari Menganggap Mengakui Bahwa Dia Seorang Fakir Maka Saat Pengakuan Itu Saat Itulah Waktu Yang Sangat Diridai Oleh Allah Kepada Hamba Tersebut Oleh Oleh Sebab Sempat Sempatkanlah Waktu Sujud Kita Mengakui Bahwa Kita Adalah Hamba Muya Allah Yang Fakir Yang Berhajat Yang Tidak Memiliki Apapun Tidak Ada Mempunyai Kepemilikan Apapun Di Tangannya Semuanya Adalah Milik Allah Dan Kita Sangat Berhajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Tentu Juga Di Bulan Rajab Ini Kita Merutinkan Amalia Yang Sudah Kita Laksanakan Seperti Salat Awabin Salat Awabin Yang Kita Sudah Laksanakan Kita Amalkan Salat Awabin Itu Padiletnya Yang Pertama Dipelihara Iman Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Akhir Hayat Kalau Kita Salat Awabin Dipelihara Iman Kita Maka Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Berharga Bagi Kita Kalau Kita Meninggal Dalam Keadaan Beriman Maka Itulah Kehidupan Yang Hassanah Rabbana Ati Nabi Dunia Hassanah Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Kehidupan Yang Baik Yang Bahagia Yang Dimaksud Hassanah Disini Adalah Kehidupan Yang Mengakhiri Hidupnya Dengan Beriman Kepada Allah Dan Mengucap Kalimat La Ilaha Illallah Itulah Orang Yang Sebenarnya Mendapat Hassanah Pit Dunia Yang Kedua Padilet Daripada Salat Awabin Itu Adalah Diampuni Dosanya Walaupun Sebanyak Buih Di Laut Sebanyak Buih Di Laut Menggambarkan Kada Kehitungan Dosanya Banyak Benar Terbuih Buih Sepertinya Jadi Kayakpun Banyaknya Dosa Kalau Salat Awabin Diampuni Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Maka Setiap Diampuni Dosa Maka Menjadi Beban Kita Menjadi Lepas Ringan Maka Apabila Diampuni Dosa Kehidupan Kita Pun Menjadi Sejahtera Murah Rezeki Juga Karena Beban Tidak Ada Yang Membebani Seorang Hamba Tersebut Karena Sudah Diampuni Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Yang ketiga Salat Awabin Itu Ini Sudah Disampaikan Berkali-kali Tapi Biar Supaya Kita Tetap Bergairah Seperti Kita Bacaan Disini Kita Sampatkan Awabin Walaupun Yang singkat Awabin Surahnya Yang pendek Tapi Kita Sudah Dapat Awabin Yang ketiga Fadilat Dari Salat Awabin Itu Adalah Dicatat Sebagai Amal 12 Tahun Kalau kita Salat Awabin Dicatat 12 Tahun Dan Disimpan Di L.D.Y.N. Di tempat Yang tinggi Pahalanya 12 Tahun Kalau kita Hitung-hitung Kalau kita Salat Awabin Tujuh Malam Tujuh Malam Tujuh Kali Dua Belas Berapa Tujuh Kali Dua Belas Dapan Puluh Empat Dapan Empat Dapan Empat Tahun Seminggu Kita Salat Awabin Sama Dengan Dicatat Dapan Empat Tahun Kalaupun Ada Sudah Lama Batis Kita Ada Kalau lagi Naik Bisa Betungkat Kira-kira Sudah Sudah Kada Kuat Lagi Salat Salat Sunat Itu Kuat Seadanya Mumpung Kita Masih Kuat Kalau Yang Sudah Tujuh Memang Salat Awabin Itu Diambil Karena Kita Sudah Parak Benah Bulikan Mungkin Seminggu Sebulan Wallahualam Bisa Ya Mudah-mudahan Yang lain Berdahulu Mencara Mahud Kada Anak Berdahulu Nah Jadi Itu Adalah Fadilat Yang Yang Sareh Yang Masyur Yang Diamalkan Oleh Orang-orang Ulama Masya'ih Tuan Guru Orang-orang Tua kita Yang suka Amal Makanya Kita Sering Melihat Orang Habis Maghrib Salatnya Berkali-kali Ya Banyak-banyak Berkali-kali Nah Itu Dia Mengambahkan Salat Awabin Yang Kada Paham Awabin Mbak Dia Maghrib Dua Rakaat Sudah Haja Bulik Nah Itu Ada Dapat Yang Dua Belas Tahun Tadi Kalau Kita Sabar Tapi Saratnya Tadi Jangan Bepandir Ya Jadi Sebelum Salat Awabin Tadi Salam Maghrib Jangan Ada Bepandir Ada Urusan Dunia Atau Bepandir Tahan Dulu Kita Salat Awabin Kita Akan Dapat Dua Belas Tahun Kalau Kita Bisa Bersabar Menunggu Sampai Isya Sampai Isya Kita Awabin Mungkin Salat Kita Ulang Awabin Tadi Itu Terdiri Dari Ba Dia Maghrib Dua Rakaat Dua Rakaatnya Pakai Surah Jangan Kada Pakai Surah Ada Yang Salat Sunat Cepat Benar Ada Dibacanya Surah Surah Padahal Bacan Surah Itu Pahalanya Pasti Dapat Tambahan Plus Jadi Awabin Tadi Dua Raka Ba'adiyah Maghrib Para Watib Pakai Surah Kalau Yang Pendek Surah Kemudian Kan Awabin Itu 6 Rakaat 3 Kali Salam Dua Rakaat Maghrib Empat Rakaat Awabin Rasul Sunat Awabin Rakaat Yang Lillahi Ta'ala Sengaja Rasul Awabin Dua Rakaat Salam Dua Rakaat Salam 6 Rakaat Dapat Awabin Tetapi Bisa Di Kolaborasi Hatnya Dihimpun Salat Awabin Itu Terdiri Dari Bakdiyah Maghrib Dua Rakaat Salat Taubat Dua Rakaat Salat Hajat Dua Rakaat Jumlahnya 6 Rakaat 6 Rakaat Ini Dihitung Salat Awabin Atau Bisa Juga Bakdiyah Maghrib Dua Rakaat Salat Hadiah Untuk Orang tua Kita Dua Rakaat Salat Hadiah Itu kan Yang Simple Sesudah Fatiah Kita Sesudah Wal Asri Sesudah Itu Ulhu Allah Tiga Kali Rakaat Satu Yang kedua Sama Saja Selesai Itu Sudah Salat Hadiah Namanya Usalini Pak Kada Usal Hadiyah Usal Sunatan Lillahi Ta'ala Sunat Mutlak Hajat Tapi Sesudah Kita Tuntung Salat Kita Hadiahkan Kepada Mama Kita Abah Kita Dan Sana Kita Kai Kita Tuan Guru Kita Siapa Yang Handa Kita Hadiahi InsyaAllah Sampai InsyaAllah Sampai Nah Itulah Satu Amal Kebaikan Kita Kepada Keluarga Kita Yang Terdahulu Ini Salat Hadiah Ini Kalau di Kampung Dulu Malam Jumat Banyak Orang Salat Hadiah Kepada Tuan Guru Salat Hadiah Untuk Abah Hadiah Dihadiah Dihadiahkan Kepada Siapa Siapa Yang Dimaksud Oleh Masyarakat Tersebut Kalau kita Kita Langsung Menghadiahkan Salat Sunat Itu Kepada Kedua Orang Tua Kepada Dangsanak Kita Kepada Kai Kita Kepada Nenek Kita Kepada Dangsanak Abah Kepada Dangsanak Mama Itu Sampai Dan Betapa Gembiranya Kalau Kiriman Paket Kiriman Paket Datang Seperti kita Menerima Kiriman Online Paket Datang Alhamdulillah Sesuai Dengan Keinginan Sampai Ini Banyak Yang dapat Paket Paket Yang sering Pesan Di Online Nukar Macem-macem Di Online Nukar Filter Kran Filter Kran Di Online Harganya Murah Saja 8.000 Sebuting Di Toko 20.000 Ya Murah lah Itu Nah Itu Tadi Cara Salat Awabin Kemudian Sesudah Hadiah Kita hanya Salat Hajat Maka Salat Hajatnya Itu Akan Lebih Mustajib Karena Kita Sudah Berhadiah Kedua Orang Tua Kita Apapun Upaya Kita Untuk Menyenangkan Orang Tua Maka Itu Akan Memudahkan Kabulnya Hajat Kabulnya Doa Dan Memurahkan Rezki Kita Coba Amalkan InsyaAllah Terasa Terasa Kalau kita Berhadiah Kepada Kedua Orang Tua Kita Kemudian Yang Keempat Padilat Salat Salat Awabin Tadi Adalah Pahalanya Disimpan Di Perbandarahan Amal Yang Namanya Gedung Eliin Eliin Itu Di bawah Aras Juga Kantornya Perbandarahan Itu Perbandarahan Amal Disimpan Itu Akan Diterima Di Akhirat Padang Masar Ini Amal Pian Semalam Salat Awabin Warbiasa Amalnya 84 Tahun Kalau Seminggu Lalunya Sebulan Kalau Satahun Wah Bulan Puasa Lebih Lagi Makanya Habis Buka Puasa Maghrib Salat Maghrib Jangan Lakas Semulik Anak Lakas Memakan Kulak Durian Kaganangan Padahal Sabar Tiga Salat Awabin Tadi Kita Dapat Di Bulan Ramadhan Lagi Maka Akan Padilatnya Luar Biasa Itu Luar Kedek Kau Mau Hitung Lagi Kalkulatur Kedek Cukup Kita Sempatkan Maka Berbahagialah Orang Yang Mau Terbuka Hatinya Untuk Beramal Dari Bulan Rajab Ini Sampai Bulan Ramadhan Apalagi Kalau Bulan Rajab Umrah Salat Di Masjid Haram Masjid Nabawi Awabin Wado Luar Biasanya Tentu bagi yang Mengatahui Padilat Padilat Amal Tersebut Kita Baca Tasbih Malaikat Maka Akan Besar Sekali Pahalanya Yang Diterima Alih Hamba Allah Yang Mau Beramal Khusus Pada Bulan Rajab Ini Jangan Sekalian Rahimah Selanjutnya Kita Ini Dimana Mana Sampai Pulau Jawa Sampai Jakarta Demam Demam Haul Haul Guru Kita Guru Sekumpul Padahal Yang Tanggal 14 Ini Misuk Tanggal 14 Awalnya Kan Sudah Viral Itu Kada resmi Diumumkan Oleh Pihak Ahli Baik Guru Sekumpul Kada Pengumuman Itu Tetapi Berita Itu Sampai Dari Piece To Piece Mana Mulut Kemulut Sehingga Viral Menyebar Bahwa Hawal Guru Sekumpul Tanggal 14 Padahal Kadada Pengumuman Secara Resmi Kadada Kan Di Medsos Kan Nah Oleh Sebab Kondisi Ini Maka Pihak Keluarga Masyarakat Matapura Sekumpul Menyiapkan Untuk Menyambut Tamu-tamu Para Orang Yang Hadir Hawal Guru Sekumpul Tersebut Sudah Mulai Menyiapkan Bumbu Bumbu Masak Memasang Tendak Ini Hari ini Sudah Masang Tendak Sudah Bumbu Sudah Dibuat Sapi Sudah Disembelih Tadi ada Tayangan Mobil Pickup Membawa Sapi Untuk Disembelih Untuk Hawal Guru Sekumpul Nah Maka Kita pun Berniat Akan Hadir Yang Bisa Hadir Yang Bisa Hadir Mahal Di rumahnya Bisa Juhan Mahal Di Masjid Bisa Juhan Mahal Dikiring Pang Dikiring Pang Itu Mahal Jawa Benda pada Kita Mahal Sampai Juga Yang penting Kita Ikut Ikut Hadir Mahal Tentu Dengan Mengharap Orang yang Hadir Hawal Itu Mengharapkan Keberkahan Keberkahan Sebaga Sebagaimana Kalau Kita Hadir Di Makam Wali Kita Kan Dibimbing Oleh Yang Memimpin Ziarah Itu Membaca Sebelum Duduk Itu Kita Baca Ada Baca Bacaan Ini Dibuatkan Oleh Para Wali Wali Allah Isi Kandungannya Itu Adalah Ucapan Kalau Bahasa Jawanya Tukulun Permisi Handak Medatangi Pian Medatangi Yang Kita Tuju Di Makam Yang Kita Ziarahi Jadi Adaplah Semacamnya Kalau Kita Berdiri Di Adap Maka Itu Lebih Tinggi Daripada Ilmu Statusnya Yang Artinya Salam Allah Keselamatan Untuk Engkau Wahai Hamba Allah Kami Datang Kepada Engkau Wahai Tuhan Ya Sadah Wahai Tuhan Salam Allah Ya Sadah Keselamatan Salam Allah Untuk Sampian Tuhan Seh Siapa Yang Kita Datangi Tadi Maksud Hati Kita Berupa Rahmat Allah Yang Besar Meliputi Pian Itu Semacam Pengharapan Dan Doa Mudah-mudahan Dilimpahkan Kepada Wali Yang Kita Ziarahi Tersebut Wahai Hamba Allah Ibad Allah Jinnakum Wahai Hamba Allah Kami Datang Kepada Engkau Untuk Mendapatkan Sentuhan Rohani Engkau Kita Sudah Mengadakan Hubungan Silaturahmi Kontak Rohani Kepada Wali Yang Kita Ziarahi Tusan Tuhan Rahmat Yang Nisbi Ya Tentu Rahmat Itu Bisa Meliputi Yang Berziarah Kami Kami Bermaksud Mendating Ipian Dan Kami Meminta Kepada Sempian Semoga Pertolongan Diberikan Kepada Kami Kemudian Kemudian Tugis Sunnah Bantuan Diberikan Kepada Kami Bi Himmatikum Wajad Wakum Dengan Tekad Dan Himmah Waktu Engkau Masyiduh Berkhidmat Kepada Agama Ini Dengan Kemuliaan Engkau Dan Pencapaian Pencapaian Orang Wali Itu kan Mencapai Derajat Yang Tinggi Itu Melalui Satu Riyadhah Satu Perjuangan Tidak Didapat Begitu Saja Maka Mudah-mudahan Dengan Pencapaian Engkau Itu Kami Dapat Pertolongan Dapat Bantuan Dari Allah Subhanahu Semoga Pandangan Rahmat Allah Kami Dapatkan Dan Rahmat Allah Meliputi Kami Dan Meliputi Engkau Wahai Tuan Seh Wali Yang Ada Di Dalam Kubur Tersebut Jadi Kita Pamit Dan Mendoakan Kepada Yang Di Dalam Kubur Nah Tentu Ini Panjang Bacaannya Panjang Yang Semua Isinya Adalah Kita Mendoakan Terus Minta Izin Dan Apa Namanya Bersimpuh Di Mekam Beliau Saya Sudah Selesai Al Patihah Baru Kita Duduk Baru Kita Mulai Membaca Baca Bacaan Yang Akan Kita Hadiahkan Yang Diawali Dengan Bertawasul 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 Dengan Wali Allah Itu Memohon Pertolongan Melewati Wali Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Hal ini Untuk Mendapatkan Keberkahan Tadi Hendaklah Kita Syaratnya Yakin Akan Kewalian Orang Yang Kita Jirahi Tersebut Kalau Kita Hadir Di Guru Sekumpul Maka Kita Harus Yakin Bahwa Guru Sekumpul Tuhan Guru Haji Muhammad Zaini Bin Abdul Gani Adalah Wali Allah Supaya Kita Dapat Berkah Tadi Tapi Kalau ragu Ragu Ada Dapat Pujur Jokah Nah Ini ragu Ragu Ada Ada Dapat Maka Harus Diisi Nanti Kita Yakin Bahwa Tuhan Guru Sekumpul Adalah Wali Wali Kutub Itu Sudah Banyak Riwayatnya Disampaikan Dan Terbukti Orang Orang Yang Memuliakan Beliau Ikut Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu ta'ala Seperti Tuhan Guru Zuhdi Dimuliakan Allah Tuhan Guru Haji Rijani Dimuliakan Allah Tuhan Guru Kapuh Dimuliakan Orang Yang Jiarahnya Pun Tiap Hari Menjiarahi Dikubahnya Guru Kapuh Tersebut Yang mana Kita sudah Pernah Juga Dan Alaman Parkirnya Luas Bisa Menampung Puluhan Bis Yang Bisa Parkir Disitu Jadi Cukup Signifikan Tempatnya Untuk Berjiarah Di Makam Tuhan Guru Guru Kapuh Di Kandangan Nah Kita Pun Kalau Handa Kita Berhadiah Betawasul Kepada Guru Sekumpul Kalau Bisa Tiap Hari Sekali Betawasul Fatihah Kepada Tuhan Guru Sekumpul Insya Allah Akan Kita Dapatkan Barakah Dalam Kehidupan Kita Kemudian Juga Dalam Rangka Kita Hawal Guru Kena Hati Kita Disertai Dengan Rasa Cinta Kepada Tuhan Guru Sekumpul Mencintai Beliau Dalam Hati Kita Kemudian Memuliakan Beliau Menghormati Beliau Ada Dilemati Kita Sarat Tadi Untuk Mendapatkan Keberkahan Keberkahan Dan Juga Mendoakan Guru Sekumpul Dalam Acara Hawal Ada Doa Itu Mendoakan Kepada Guru Kita Amin Hadir Amin Ya Allah Amin Dibaca oleh Imam Dan Kita Hadir Di Ziarah Wali Ini Mobil Khusus Guru Sekumpul Itu Adalah Menjalin Silaturrahmi Batin Maka Kita Terdaftar Dalam Orang Yang Bersilaturrahmi Kepada Seorang Wali Insya Allah Nanti Di Hari Kiamat Kita Akan Berjumpa Dengan Beliau Orang Orang Yang Pernah Datang Bersilaturrahmi Kepada Beliau Dan Tentunya Kita Berkumpul Dengan Para Wali Wali Allah Mereka Itu Akan Mendapatkan Fasilitas Kita Dapat Sawap Nya Juga Salah Di Hari Kiamat Nanti Jemaah Sekalian Rahimah Kiamat Mungkin Inilah Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Bulan Rajab Dan Juga Jarah Sekumpul Insya Allah Jemaah Masjid Raya Darussalam Alangka Raya Besok Pagi Akan Perangkat Menuju Martapura Untuk Ikut Bersama Jemaah Yang Hadir Hadir Di Acara Haul Guru Sekumpul Mudah-mudahan Besok Keberangkatan Berjalan Lancar Dan Mendapatkan Berkah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Terima kasih Dan Mohon Maaf Wa billahi Tabiq wal Hidayah Walakum Minkum Wallahu Mu'abbiq La'akum Tariq Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfir Kau'atub Walaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mawlaya Salli Wasallim Dائman Abadana Habibika Khair Al-Khari Kullihimi Ya Rabbi Bilim Mustafa Balik Maksidana Wa Al-Khari Jawa Al-Khari Walahmatullahi Al-Khari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah pengajian kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh guru kita yang pertama tadi tentang amaliyah bulan wajab yang kedua tentang fadilah solat awal selamat menikmati